Intro Nasib Egi Maulena Fikri di FK Senika mulai diragukan karena klub sedang memiliki masalah finansial sehingga menunggak membayar gaji pemain. Klub sepak bola yang dibela oleh Egi Maulena Fikri, FK Senika saat ini dihantam isu tak sedap. Klub dari Liga Super Slovakia itu dilaporkan mengganti pemilik dan menunggak gaji para pemainnya. Ternyata penunggakan gaji yang menimpa Egi Maulena Fikri dan kawan-kawan bisa dibilang merupakan kasus yang sudah berlarut-larut. Beberapa hari yang lalu, FK Senika mengumumkan pergantian pemilik Oljek Duda meninggalkan klub. Belum sepekan, FK Senika juga mengonfirmasi jika striker utama sekaligus top skor klub Elvis Masi Kesetisa hengkang ke MS Kazulina. Ternyata ada fakta cukup mengejutkan dibalik dinamika itu. Saat ini, FK Senika sedang mengalami krisis finansial, seperti dilaporkan media Slovakia Sport Actuality. Dilansir dari Sport Actuality, FK Senika telah menunggak gaji pemain selama 3 bulan. Penunggakan gaji itu juga dialami oleh winger Timnas Indonesia, Egi Maulena Fikri. Isu tunggakan gaji juga jadi kabar buruk buat Egi Maulena Fikri yang mulai jadi tumpuan utama FK Senika. Winger 20 tahun itu baru saja menjatatkan dua gol pertamanya di Liga. Perpanjangan kontrak Egi juga terancam. Egi dikontrak FK Senika hingga Desember 2021. Belum ada pengumuman resmi soal perpanjangan kontrak ex-Leciya Gedans itu dari FK Senika hingga sekarang. Nah, bagaimana nasib Egi setelah ini? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!